Muldoko juga mengajak pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap partai sehingga mempermudah gerak ke depan dalam berbagai kontestasi politik. Ia juga membuka diri untuk berkolaborasi kepada seluruh stakeholder partai baik senior, pendiri maupun kader-kader muda untuk membangun kembali kejayaan partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai KLB Partai Demokrat Sebagaimana kita tahu teman-teman Bahwa kemarin hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 Di Deli Serdang, Sumatera Utara digelar KLB Kongres luar biasa partai demokrat Yang mana dalam KLB itu tujuannya adalah melengsarkan AHY Dari tampuk kekuasaan ketua umum partai demokrat Dan menggantinya dengan ketua umum yang baru Dan hasilnya teman-teman dalam kongres kemarin itu Yang dipilih untuk menjadi ketua umum adalah Pak Muldoko Kepala Stab Presiden Jokowi Pak Muldoko Menjadi ketua umum untuk 2021-2025 Ini hal yang menarik Karena kalau saya melihat Biasanya ketua umum itu diambil dari kader partai Tetapi Pak Muldoko bukan kader partai demokrat Tetapi bisa dipilih menjadi ketua umum partai politik Karena itu ada kader dari partai demokrat Kupu AHY mengatakan ini adalah KLB abal-abal Ini adalah ketua umum abal-abal Maksudnya ketua umum Pak Muldoko adalah ketua umum partai demokrat abal-abal Karena KLB ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di demokrat Nah teman-teman kita akan baca terkait pandangan atau pendapat dari Andi Malarangeng Andi Malarangeng ini adalah Sekretaris Majelis Tinggi di Partai Demokrat Jadi di bawah Pak SBY Jadi Andi Malarangeng adalah bagian dari Majelis Tinggi di Partai Demokrat Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Andi Malarangeng terkait Terpilihnya Muldoko selaku ketua umum partai demokrat Nah ini menarik katanya Pak Muldoko adalah ketua umum abal-abal Dan Pak Muldoko ini haus kekuasaan Ingin segera menjadi orang yang berkuasa Salah satu adalah dengan merebut kemungkinan di Partai Demokrat Nah teman-teman kita baca beritanya di kumparan Andi Malarangeng mengatakan Muldoko nafsu kekuasaan Mau jadi ketum dari KLB abal-abal Jadi ini sudah dikatakan Andi Malarangeng bahwa ini adalah KLB abal-abal Dan tentu dengan mengatakan abal-abal ada dasarnya yang disampaikan oleh Andi Malarangeng Artinya tidak asal bunyi terkait KLB abal-abal Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng Menyoroti pelaksanaan Kongres Luar Biasa Di Deli Serdang Jumat kemarin 5 Maret 2021 Dalam KLB tersebut Peserta memilih kepala staf presiden Muldoko sebagai ketua umum partai demokrat Andi Malarangeng menilai Muldoko bernapsu untuk mendapatkan kekuasaan Hal itu tampak dari jalur KLB yang ditempuh meski abal-abal Jadi keinginan Muldoko untuk menjadi pimpinan partai politik ini penuh dengan napsu Ini kata Andi Malarangeng Buktinya dengan KLB abal-abal beliau mau menjadi ketua umum partai di Demokrat Andi pun mengulas kembali saat pertama kali terungkap Muldoko bertemu dengan sejumlah kader partai demokrat di Jakarta beberapa waktu lalu Saat itu Muldoko mengaku mengumpulkan para kader demokrat hanya sekedar minum kopi bersama Kelihatan bohongnya Pak Mul awal ketika ketahuan cuma ngopi-ngopi tak punya niat Siapalah saya ini kelihatan sekarang inilah napsu kekuasaan sehingga beliau mau menjadi ketum dari KLB abal-abal Kata Andi kepada wartawan Sabtu 6 Maret 2021 Jadi sebulan yang lalu Pak Muldoko memberikan klarifikasi terkait kudeta partai demokrat Yang mana isu kudeta ini diarahkan kepada Pak Muldoko Pak Muldoko menjawab tudingan itu artinya tudingan itu tidak benar Pak Muldoko bertemu dengan kader demokrat itu hanya ngopi-ngopi saja Bicara-bicara santai, diskusi santai Jadi tidak ada niat untuk mengkudeta di partai demokrat Tetapi kemarin Jumat Pak Muldoko didaulat menjadi ketum umum partai demokrat Dan beliau mau menjadi ketum umum partai demokrat Artinya pernyataan satu bulan yang lalu ini dianggap oleh Andi Malangain adalah bohong Pernyataan yang disampaikan oleh Pak Muldoko Andi menyebut KLB tersebut tak sesuai dengan ketentuan ADART Salah satunya berkaitan dengan keterwakilan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Dia meyakini tak ada satu pun DPD pun yang hadir dalam KLB itu Jadi menurut Andi tak ada satu pun ketua DPD yang hadir di acara KLB Partai Demokrat Yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara Ia mengaku sudah bertanya kepada Mark Sopacua Pendiri Demokrat yang hadir di KLB Soal kehadiran DPD itu Menurut Andi Mark tidak bisa menjawabnya Nah sekarang yang namanya KLB ini apa Kemarin saya tanya ke Mark Sopacua Hengki Luntingan Coba sebut satu saja ketua DPD yang hadir di KLB abal-abal itu Tidak bisa sebut mereka ujar dia Jadi kemarin itu Andi Mark Sopacua Andi Mark Sopacua bertanya kepada Mark Sopacua Kemudian Hengki Luntingan terkait Siapa saja anggota DPD yang ikut dalam KLB Katanya Andi Mark Sopacua mereka tak bisa menjawab Siapa nama ketua DPD yang hadir di KLB itu Dalam pasal 94 ADART dikatakan untuk DPD adalah pemegang suara adalah ketua DPD Sementara untuk Dewan Pengurus Cabang yang hadir Andi memperkirakan hanya sekitar 30 dari 514 DPC Demokrat di seluruh Indonesia Jadi perkiraan Andi yang hadir DPC itu 30 30-an teman-teman dari 514 Merujuk pada aturan ADART Partai Demokrat Hal ini tidak memenuhi ketentuan Sebab pelaksanaan KLB harus dihadiri 2 per 3 DPD Dan separuh dari jumlah DPC Jadi kalau separuh dari jumlah DPC berarti Ini ada 250-an yang harusnya hadir 250 orang yang hadir Tetapi ini diperkirakan Andi Mark Sopacua cuma 30-an 30 orang Berarti ini tidak memenuhi korum Tidak memenuhi unsur untuk bisa dilaksanakan KLB Merujuk pada aturan ADART Partai Demokrat Hal ini tidak memenuhi ketentuan Sebab pelaksanaan KLB harus dihadiri 2 per 3 DPD Dan separuh dari jumlah DPC Ada enggak 34 ketua DPD Dari 34 DPD yang hadir 0 Kemudian dari 514 DPC yang hadir berapa Kalau tidak sah 30-an Ada enggak persetujuan majelis tinggi Lalu penyelenggaranya siapa Pasti bukan DPP Ah apalah-apalah semua ujar Andi Malarangeng Jadi Andi itu sudah menyebut teman-teman DPD jumlahnya itu kan 34 Kemudian bertanya kepada Mark Sopacua Berapa anggota DPD yang hadir Kata Andi Malarangeng tidak ada satupun yang hadir 0 Kemudian berapa jumlah DPC yang hadir Ini diperkirakan 30-an Padahal persyaratan untuk mengajukan KLB ini adalah separuh dari jumlah DPC seluruh Indonesia Jadi apa yang disampaikan Andi Malarangeng adalah Bahwa KLB itu merupakan KLB abal-abal yang tidak sah Tidak legal secara organisasi di Partai Demoka Nah teman-teman Terkait pernyataan Andi Malarangeng ini juga Lebih menarik lagi teman-teman Katanya Pak Muldoko ini adalah Ketua umum abal-abal di Partai Demokrat Karena Andi Malarangeng sudah menyebut Kalau KLBnya abal-abal tentu ketua umumnya abal-abal Tidak sah Intinya itu teman-teman Ini ada berita yang cukup menarik juga Terkait Andi Malarangeng Yang menyatakan Pak Muldoko adalah ketum abal-abal Kita ambil beritanya dari Kumparan News Andi Malarangeng mengatakan KLB Dili Serdang abal-abal Muldoko ketum abal-abal Jelas teman-teman Yang disampaikan oleh Andi Malarangeng Muldoko terpilih ketua umum Partai Demokrat versi KLB di Dili Serdang Namun pemilihan Muldoko itu dinilai abal-abal tidak sah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng menilai Dipilihnya Muldoko sebagai ketua umum versi KLB di Dili Serdang adalah abal-abal Sebab menurut dia KLB tidak memenuhi ketentuan dalam ADRT partai yang terdaptah di Kemenkumham Artinya KLB itu tidak sah Karena tidak memenuhi unsur ketentuan di ADRT Partai Demokrat Pertama ini adalah KLB abal-abal dengan memilih Pak Muldo sebagai ketua abal-abal Pula karena KLB ini tidak memenuhi syarat ADRT Kata Andi Malarangeng kepada wartawan Sabtu 6 Maret 2021 Berpedoman pada ADRT yang ada pelaksanaan KLB harus dihadiri 2 per 3 DPD Dan sebagian dari DPC selain itu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai dan dilaksanakan oleh DPP Yang namanya partai kan ada ADRT sebagai konstitusi partai ADRT yang sah dan terdaptah dikumham dan tercatat di lembar negara adalah ADRT yang 2020 ujarnya Nah kemudian mereka membuat ADRT Padahal syarat membuat itu adalah atas permintaan Majelis Tinggi Dihadiri 2 per 3 DPD Kalau DPD pemilik suara ketua DPD itu pasal 94 Kemudiannya separohnya DPC Harus ketua DPC Dan kemudian disetujui Majelis Tinggi tambahnya Jadi itu teman-teman dasar yang dipakai Andi Malarangeng Yang mengatakan KLB itu abal-abal Ketua punya abal-abal Karena Andi Malarangeng sudah menyebut bahwa KLB ini harus dilakukan oleh DPP Dewan Pimpinan Pusat Atau Pengurus Pusat Partai Demokrat Itu yang pelaksananya Nah KLB itu menurut Andi Malarangeng Harus dapat persetujuan dari Majelis Tinggi Setuju tidak Majelis Tinggi untuk mengelar KLB Dalam hal ini ketua Majelis Tinggi adalah Pak SBY Jadi kalau tidak ada persetujuan dari Pak SBY Maka KLB tidak sah Kemudian berikutnya harus dihadiri oleh 2 per 3 DPD DPD seluruh Indonesia 2 per 3 itu harus hadir Dan separoh dari anggota DPC yang jumlahnya 514 DPC seluruh Indonesia Nah kalau Andi Malarangeng menyebut hanya 30 maka otomatis juga tidak sah terkait KLB di Deli Serdang Sumatera Utara kemarin Makanya Andi Malarangeng menyebut bahwa itu adalah KLB abal-abal Ketua umumnya yang terpilih juga abal-abal Nah itu teman-teman pembahasan kita kali ini terkait KLB di Deli Serdang Yang memilih Pak Muldokom menjadi ketua umumnya Yang dianggap oleh Andi Malarangeng adalah ketua umum abal-abal KLB-nya juga abal-abal Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!